Cingcing Jilid 23 Weng Li Hei dan Yuk Lo mendului Lanfung dan Yei En Hang yang ginkangnya cuma tingkat lumayan ketinggalan sedikit, tapi masih dapat mengikut di Keempatnya tak usah terlalu jauh mengejar, karena orang yang di depan juga tidak berilmu tinggi Kou Nio, harap tunggu seru Yuk Lo Sinona yang tahu malah mempercepat langkah Namun, tak ada guna, sebab Li Hei keburu menyandak Nona, kami tak ada maksud jahat Harap jangan salah paham Kamu orang mau apa dengan galaksi Nona bertanya Tangannya sudah siap pedang melolos Kami menemukan seseorang, ada apa denganku? Namanya Cingcing, Yuk Lo tak sabar Kira-kira tiga bulan lewat aku melihat engkau ada bersamanya Di mana dia sekarang tanya Wang Li Hei Hubungan apa kau dengan majikan? Kami adalah kawannya, kata Li Hei Bahkan Kongko ini terhitung saudara angkatnya Aping mengawasi barang Pada saat yang sama Lanfung dan Yei En Hang menyusul melihat kedua Nona itu, saja muka Aping menjadi cerah Ah, tentu saja Aku ingat sekarang Kalian pernah datang sewaktu pertemuan beberapa bulan lalu Dan kau pelayan Lan Kongo Hu Yei En Hang juga tidak melupakan orang Itulah aku, romen muka Aping berubah sewaktu nama nonanya disebut Sekarang nonamu di mana tanya Yuk Lo Nona sudah ke langit barat Cing-cing? Tak mungkin Yang ku adalah bukan maksud aku Lan Xiu Yei En Soal Xiao Xiu Chia, aku berpisah Dua hari tepat sebulannya Baiknya kita pulang dulu dan baru pertukaran pengalaman Potong Li Hei Maka, semua pulang ke pondok Di sana Aping diminta menceritakan segala apa yang terjadi Semenjak Pek Eng Pei diserang orang sampai ke sepak terjangnya bersama Cing-cing Aping menceritakan semua dengan jujur Kecuali bahwa nonanya ada hubungan dengan cuan muda Kedua Kim Gins Yang Coap Pang pelayan itu merasa masih harus melindungi nama baik nonanya Jadi, semenjak Cing-cing kesin Cio Pang Ia tak ada memberi kabar lagi ya Padahal, Xiao Xiu Chia sudah akan datang pada waktu yang tepat sebulan Begitu Sudah lewat dua hari Biasanya Cing-cing tak pernah begitu lambat aku khawatir Daripada kita berkhawatir di sini Lebih baik kita mencari kabar ke Cian Cio Pang Bagaimana usul yuk lo? Begitupun baik Kita berkemaslah Esok siang kita berangkat Li Hei memutuskan Xiao Hong, kau ikut tanya yuk lo? Sejenak Ahu Yei En Hong ragu Iairkan keselamatan kawannya itu memang Tapi ia juga tak kepingin bertemu dengan Cing-cing Bagaimana tanya Wang Li Hei? Baiklah, kata Yei En Hong dengan berat hati Ia juga tak kepingin tinggal sendiri Perjalanan ke Cian Cio Pang tak seberapa jauh Cuma makan waktu 10 hari perjalanan Namun, rombongan yang datang ini lebih terkecewa ketika pemimpin partai yang baru mengatakan yang dicari tak ada di sana Beberapa waktu lalu memang ada satu nona mengacau di sini dan membunuh ketua kami Kalau tak salah, soalnya Hou Sian Pangko mengadakan hubungan dengan satu pesta sesat Inilah suatu fitnah dan besar-besaran terhadap partai Kami Kalau Kou Yei adalah kawan-kawan si nona Mohon maaf, kami tak dapat menganggap sebagai sahabat Wang Li Hei mengungkapkan tajam si ketua Pemimpin muda itu baru tahu 2020-an tahun Mana dapat ia langsung dipilih menjadi ketua? Dalam hati Li Hei ingin bertanya Namun tak jadi karena hal demikian amatlah tidak sopan Namun, si Pangko muda pelanggaran maklum keinginan orang Tidak diminta, ia kemudian menceritakan bahwa justru cing-cing yang mengangkat dia jadi pemimpin Dalam adat kami, tanda ketua hanya boleh dipegang oleh pemimpin Untuk kemudian langsung kepada para penggantinya tanpa perantara tangan orang lain Yang bukan, Poking pun tak boleh Kalau terpaksa sekali, harus dibungkus lapis penghalang, baru boleh dipegang Aku telanjur menerima, orang lain tak berani membantah Namun, si Nona bukan dari partai kami, tidak berniat pula Menjadi ketua, tapi berani memegang dengan angan telanjang Tanda ketua kami menjadi cemar dan baru dapat suci Kalau dibasuh darah orang yang mencemarkan Pemuda itu menghela nafas meski telah diangkat juga karena kawan kalian Aku tak berterima kasih Malah di pundaku kini ada beban bahwa aku harus menyucikan itu tanda Yuk lo dan lihai terperanjat Berarti secara tidak langsung, ketua partai Menyatakan dendamnya pada cing-cing dan berniat membunuhnya Antar tamu keluar pengakuan si muda menyatakan Itulah satu pengusiran Halus yang telah membungkam mulut tamu-tamunya yang ingin bertanya lebih jauh Si ketua muda malah lebih meninggalkan dulu tempat Maka, tamu-tamunya tak dapat berbuat lain daripada keluar dari markas Shin Chiopang Namun, belum berapa jauh meninggalkan gedung Satu benda melayang ke dekat uang lihai Ternyata adalah sebuah surat yang dipilihkan ke batu Lihai yang cepat menangkapnya segera membaca surat tersebut Mendengar doa pendeta disebut-sebut Yang kalian cari menuju ke kota Kong'an Wen lihai tersenyum meremas surat itu Cing-cing tak salah pilih orang Aku yakin segala urusan bisa beres dengan harapan di hari kemudian Sekarang, baiklah kita melanjutkan perjalanan ke Kong'an Kota Kong'an adalah satu-satunya kota yang ramai Banyak barang yang diperjual belikan Tak sedikit restoran dengan menu makanan yang meruah Namun yang membuat takjub kumpulan muda ini adalah Begitu banyak pendeta asing berpakaian aneh Pendeta hari yang disebutkan dalam surat tempo Haiko, aku sudah lapar Bagaimana kalau kita makan dulu rengek lanfung? Ya, memang sudah waktunya makan Lihai setuju Mereka pun masuk ke salah satu rumah makan yang paling dekat Memilih meja untuk enam orang yang tidak jauh dari jendela Supaya dapat lihat-lihat Mereka duduk dan memesan kanan Selagi menanti datangnya pesanan Mereka bercakap-cakap Tahu-tahu percakapan mereka terhenti Mereka merasakan suasana di ruangan itu berubah Semua orang melihat ke pintu dan buru-buru berdiri sambil mengangguk rasa hormat Secara serempak empat pendekar muda menoleh ke pintu Di sana berdiri dua orang pemuda gagah Yang seorang bermuka tegas dan dingin Mereka tidak mengenalnya, tapi pemuda di sebelahnya pernah mereka temui Tak salah lagi, pemuda yang bersarung tangan keperakan itu adalah Tsyawfuk Yuk lho buru-buru membuang muka mengenali siapa yang datang Sedapat dapatnya ia menyadari wajah agar dikenal orang Untung dua orang muda yang baru melirik ke arah mereka Selanjutnya si pemilik rumah makan tergopoh-gopoh menyambut Keduanya jangan sempatkan perhatian lebih banyak Selama makan, yuk lho tak banyak bercakap Melihat Tsyawfuk membuat mangkal betul Ia juga tak suka melihat kawannya Pasti bukan orang baik-baik, begitu pikirnya Kita sudah sampai di kota ini Selanjutnya apa tanya Lanfung sekeluarnya dari rumah makan Pertama-tama tentulah mencari tempat menginap Sahut lihe Kita mesti keadaan kota dan itu makan waktu berhari-hari Kebetulan, kata Lanfung Aku juga kepingin pergi melihat-lihat Asal jangan lupa pasang metu dan telinga buat mencari tahu mengenai Cing-cing, gumam lihe Di situ ada penginapan Baiklah kita ke sana Rombongan kecil itu menuju ke penginapan yang ditunjuk wang lihe Begitu mereka datang, langsung disambut seorang pelayan Kongko dan Kownio mau menginap Benar tidak salah pilih, penginapan ini adalah yang terbaik di kota Kongan Kami menyiapkan egala apa mulai air mandi, makan enak dan hiburan, tak heran banyak orang memilih tempat Kami butuh lima kamar, kata Lanfung tak sabar Empat yang terbaik katanya mengerling aping Gadis itu diam saja Ia menyadari dirinya yang berkedudukan lebih rendah Berapa lama Kongko dan Kownio mau menginap? Selama kami mau Urusan apa dengan kamu Yang penting kami bisa bayar pelayan itu cemberut di bentak-bentak Tapi ia tak berkata apa-apa Lihe melihat ini dan merasa tak enak hati Ia mengeluarkan sepotong wang perak dan Menyodorkannya kepada si pelayan Kami sudah lelah dan butuh kamar supaya dapat segera beristirahat Katanya dengan ada memohon maaf Si pelayan langsung mengambil potongan uang itu dengan sikap senang Tentu, tentu saja Marilah, mari masuk Si pelayan mengantar kepada pemilik penginapan Setelah mengurus sedikit hal-hal yang perlu Ia pun mengantar ke kamar Aping mendapat satu kamar yang sederhana Tapi cukup rapi dan bersih Yang lain tentu saja mendapat kamar yang lebih mewah Ini kamar-kamar yang cocok untuk pendekar-pendekar Seperti Kongko dan Kounio Kata si pelayan seraya melirik senjata di tangan tamu-tamunya Banyak pendekar menginap di sini dan tidak merasa kecewa Di antara pendekar-pendekar itu Adakah seorang nona muda yang gagah Lihe mencari tahu Mungkin Cing-Cing pernah menginap di situ Wajahnya cantik dan, eh, agak galak Oh, ada, ada Nona itu galak dan suka mencari ribut, yah Orangnya tidak tinggi, tidak pendek, dan lihai itulah dia Kounio itu teman Kowiasi pelayan nampak sangsi Ia mencari ribut dengan pendekta di sini Kemudian hari berikutnya ia pergi meninggalkan kamar yang berantakan Ia pergi begitu saja tanpa membayar Kelima tamu itu saling berpandangan Kau tak tahu apa yang terjadi padamu dia Yah, mungkin, pelayan itu tampak ragu Ia melongok ke kanan-kiri sebelum berbisik Barang siapa ribut dengan pengikut pandita agung Tidak selamat Kelima tamu itu terdiam Kapan, kapan itu kejadiannya Tanya Yokelo setelah beberapa lama HMM, si pelayan mengingat-ingat Sudah cukup lama MMM, tiga bu lalu kira-kira Aping menghembus nafas lega Bukan si Yau Sio Chia katanya Tiga bulan lalu dia masih bersamaku Selain dia, adakah nona yang lain menginap? Si pelayan gemetar Jarang ada gadis yang menginap di sini Biasanya dikawal pelayan atau datang bersama orang tuanya yang pedagang Paling banyak menginap adalah pendekar-pendekar yang pedangnya besar-besar atau para pedagang Yah, terima kasih Ini buatmu lagi-lagi Lihye memberi sepotong perak Membuat si pelayan girang dan segera pergi setelah mengucap terima kasih Kiranya Cing-Cing tak pernah ke sini Sia-sia kita kemari lanfung menggerut tuh Ini bukan satu-satunya penginapan Dia bisa di mana saja Pandita agung, yuk lo menggumam Ketua Sin Cio Pang menyebut-nyebut pendekta mungkinkah pengikut si Pandita Dan kata pelayan tadi, barang siapa bikin ribut dengan mereka susah selamat Mungkinkah Cing-Cing? Kita harus cari tahu tentang pendekta-pendekta ini Itu sudah jelas, kata Lihye Care paling mudah adalah dengan keluyuran diri jalan dan mencari tahu dari pedagang di jalan Usul lanfung Boleh juga, Lihye setuju Kita pencar agar mudah Lagi-lagi lanfung yang punya usul Aku dan Heiko ke utara Sebelum gelap, kami sudah pulang Gadis itu menarik tangan Lihye dan kemudian pergi Sebaiknya kita bertiga jangan pencar Kata yuk lo pada Ye In Hong dan Aping yang setuju saja Mereka lalu jalan bertiga Aping berjalan agak di belakang Seperti juga menjadi pelayan Ye In Hong Gadis itu tak tahu bagaimana Begitu pula yuk Lo dan Ye In Hong Sama-sama canggung Di perjalanan tak ada dari mereka membuka percakapan Tiba di satu belokan Menarik yuk lo terperanjat Tak jauh di depan mereka Mendatangi dua orang yang mereka lihat tadi siang Siaofuk dan kawannya Tapi, kali ini yuk lo tak mungkin menghindar Siaofuk terang telah melihat dia Eh, Siaofuk, lihatlah jepitan rambut yang itu cocok buatmu dalam bingung Yuk lo menarik Ye In Hong ke tukang perhiasan-perhiasan Ye In Hong terheran-heran Tak biasanya yuk lo menunjuk satu barang dengan begitu semangat Tapi ia menanggapi Yang mana? Yang mana yang kau suka? Ye In Hong tambah bingung Hanya untuk menyenangkan yuk lo saja ia berlagak memilih Yuk lo mencuri pandang ke arah Siaofuk Ternyata pemuda itu juga sedang mengawasi dari sebelah sana Sembari pura-pura memilih di tukang kipas Namun, pemuda Siaofuk itu tertarik pada pandangan dan tawar-menawar Akhirnya membayar kipas itu dan melanjutkan perjalanan melewati perhiasan Lewat begitu dekat sampai nyaris menabrak Yuk lo tentu menghindar dengan bercuriga Namun, jadinya justru ia menabrak aping yang berdiri di belakang sampai sempoyongan hampir jatuh Siaofuk menahan punggung aping dengan kipasnya Sebagai seorang pemuda, ia cukup hati-hati untuk tidak menyentuh gadis Tidak apa-apa tanya Siaofuk Tidak, jawab aping Siaofuk berjalan lagi seperti tak terjadi apa-apa Yuk lo memandang heran apa maksud pemuda itu Aping, kau bagaimana tanya Ye En Hong Saya baik, Sio Chia Salahku kurang hati-hati, kata Yuk lo minta maaf Aping, apa itu di pinggangmu kata Ye En Hong Si gadis pelayan meraba pinggangnya Di sana terselip kipas kertas Bagaimana bisa aping keheranan Barangkali Kongkou yang tadi Begitu gadis itu mengambil kipas yang disangkutkan ke ikat pinggangnya Tulang-tulang kipas yang dari kayu itu patah Kipas terkebas, jatuh ke tanah Sekilas Yuk lo melihat Huruf cin berwarna merah darah Pemuda itu segera membungut dan membukanya dengan hati-hati Ia arik melihat kipas kertas itu Di antara gambar pemandangan yang dilukis Terdapat Huruf-huruf merah yang ditulis secara cepat-cepat Huruf-huruf itu agak pudar Karena tinta darah yang belum kering Namun masih terbaca kalimat cing-cing Pondok merah Kamar biru Kita segera kembali ke penginapan Kata Yuk lo Tiba di penginapan Barulah Yien Hang berani bertanya ada apa Tak sempat melihat huruf-huruf di atas kipas Saat itu baru Yuk lo menunjukkan kepadanya Dia pasti sesuatu mengenai Gie Moai Kata Yuk lo Dia siapa? Ingatkah pertemuan besar di Pekengpei Seorang dari anak buah Kim Gins yang coap pang disebut Gie Toako oleh cing-cing? Ya, itulah dia Ah, aku tak ingat rupanya Tapi, pastikah Kongko yang tadi itu Itulah dia Dia menulis Pondok Merah Kamar biru Apa maksudnya nama tempat? Bisa jadi Tempat apa? Di mana? Barangkali bisa kita tanya si pelayan Yuk lo mencari pelayan yang kemarin itu Ada perlu apa, Kongko? Apakah kau tahu tempat yang namanya Pondok Merah? Mendadak si pelayan cekikikan Tahu, Kongko Hai 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 Kongko mau ke sana? Nanti saja kalau sudah gelap Eh, Yuklo kaget Nanti saya antar Jangan khawatir, mulut saya biasa disumpal Nona tak berakal tahu Nona apa yang tak berakal tahu Produksi Lanfung sudah berada di situ bersama Li Hei Eh, ini, nonanya Tuan Itu, eh, saya banyak pekerjaan si pelayan hendak kabur Tidak boleh pergi bentak Lanfung Ini ada apa Li Hei bertanya Aku menanyakan tempat Dan di Angacobe lotak karuan Sahut di Yuklo bingung Tempat apa Pondok Merah? Mendadak si pelayan cekikikan Tak peduli pada Lanfung yang menduli Kenapa? Apakah kau tertawakan tanyanya galak? Hai, hai, hai Kongko ini, sebaiknya Syo Chia tidak tanya Kenapa tidak boleh tanya? Hayo bilang Kupatahkan tanganmu kalau kau tidak terus terang Cuan ini tanya Pondok Merah Lantas Yuklo masih tidak mengerti Cuan betul tak tahu giliran si pelayan keheranan Itu tempat pelesiran banyak nona-nona cantik Yuklo merah mukanya Tak dapat berkata-kata Aku tak tahu lirihnya Sebaiknya cari di dalam Kata Lih He Di dalam kamar Yuklo menceritakan segala sesuatunya Dan kipas angin itu Aku ingat Kata Lih He Saudara angkat Cing Cing itu Yang jadi pengikut Kim Gin Siang Coap Pang Mencari tahu tujuan kita kemari Dan punya kabar mengenai Cing Cing Kiranya begitu Lantas apa yang kita lakukan sekarang? Kepondok Merah apa maksudnya? Apakah Cing Cing di sana? Kata Lanfung Tak mungkin Iye Ien Hong Yuklo Lih He Dan Aping segera membantah Paling-paling kita menemui salah seorang yang punya berita Aku khawatir ini jebakan Mungkin Cing Cing ada pada mereka dan mereka mau menjebak kita juga Kata Yuklo bercuriga Bagaimanapun Kita harus datang dulu ke Pondok Merah Aku ikut seru Lanfung Tapi Aku akan menyaruh laki-laki Kita pergi semua saja Untuk jaga-jaga Sahut Iye Ien Hong Justru tak dapat Seorang harus tinggal Kalau yang lain tak kembali Ia mesti melapor kepada Suhu atau yang lain Kata Yuklo Ini pekerjaan bahaya Kata Lih He Aku dan Yuklo saja yang pergi Tidak Lanfung berkeras Aku mau ikut Jangan pokoknya ikut Aku tak mau repot nanti Lih He berkata dingin Lanfung diam Kalau sudah begitu Ia tak berani membantah Setelah pesanan Yuklo dan Lih He pergi ke Pondok Merah Di antar oleh si pelayan penginapan Tempat yang asri Pondok Merah itu benar-benar ramai Bukan cuma orang muda yang datang Beberapa di antaranya sudah cukup berumur Tapi semua punya tujuan yang sama Mencari kesenangan Seumur hidupnya Yuklo dan Lih He belum pernah datang ke tempat beginian Mereka ada pemuda baik-baik yang menjunjung tinggi moral dan kehormatan Tidak heran mereka begitu risih dan sedapat-dapatnya menghindari gadis-gadis yang mendekati mereka Seorang nyonya yang melihat ukuran kikuk kelakuan mereka segera dapat menduga bahwa ini adalah pertama kali dua orang muda itu datang Ia mendekat Jawie Kongkou, apakah sudah ada kenalan khusus di sini? Atau mungkin perlu dipanggil beberapa orang supaya dapat memilih? Eh, tidak Kami tidak bermaksud untuk itu Lih He terbata Eh, adakah di sini yang namanya kamar biru Yuklo langsung bertanya Promensinya berubah Jawie Kongkou sudah ditunggu Tapi saya mendapat pesanan cuma mengantar satu orang saja Baiklah, kau yang kesana, kata Lih He Aku lebih suka menunggu di luar, di seberang jalan Kalau Kongkou senang, boleh meminjam kamar di sebelahnya, kata sinyonya kelamin Lih He, keselamatan Yuklo Kalau benar dugaannya bahwa ini semua adalah satu jebakan, tentu ia harus ada di dekat waktu dapat segera membantu Baiklah, saya akan menyewa kamar di sebelah kamar biru Tapi aku mau sendiri Terserah Kongkou saja, sinyonya kemudian mengantar dua tamunya ke kamar masing-masing Yuklo masuk ke kamar yang disebut kamar biru Nama yang cocok buat kamar itu sebab semua benda di sana dicat biru Kursi, meja, pirai, dan lukisan-lukisan pemandangan laut, semuanya memberi warna biru Ayo, Yuk Kongkou Sebuah suara halus menyambutnya Yuklo seorang gadis berbaju depan melihat ke depan Tiap kali ia melangkah, tercium bau yang semerbak Eh, maafkan, aku tak tahu ada orang lain di sini Ku sangka, Yuklo mundur Doa langkah Kau tak perlu jaringan begitu Aku tidak menggigit Sinona tertawa Aku tahu kau mengharap bertemu Ciyangto aku Baiklah ku antar ke sana, bukan itu mendekat ke tempat tidur Marilah Yuklo ragu-ragu mengikuti, tapi ketika Sinona naik ke tempat tidur, ia berhenti Kau Nio, saya ada urusan penting aku Kau jangan mengira yang tidak-tidak, kata Sinona Di bawah tempat tidur ada jalan, tapi kau mesti naik dulu supaya sampai ke sana Yuklo tidak melihat niat jahat pada wanita itu pemuda tersebut Lantas saja ikut si jejak Nona Begitu ia duduk di tempat tidur, tahu-tahu pembaringan itu seperti amblas ke dalam tanah Mereka turun terus Yuklo tak dapat melihat apa-apa sampai kemudian ada satu cahaya dan mereka berhenti Sinona turun dari pembaringan Yuklo buru-buru mengikuti di belakangnya Mereka melewati lorong dengan beberapa pintu Sinona masuk ke salah satunya dan mempersilahkan Yuklo Ciyangto aku, tamumu sudah datang Terima kasih, Lanmuai, Syafuk berkata ramah Kalian tentu ingin bercakap-cakap Lebih baik ku tinggalkan Kalau ada apa-apa, panggil saja Sinona meninggalkan mereka Giete, apa kabarmu, Syafuk dengan muka girang Yuklo tak menjawab Sapaan itu ia membocorkan di sebelah belakang Syafuk Aku tak punya waktu berbasa basi Kedatanganku cuma mau menanyakan keadaan cing-cing jika engkau mengetahui Sebetulnya aku ingin urusan kita terselesaikan lebih dulu, kata Syafuk Kita masih saudara, bukan? Aku tak punya saudara dari golongan hitam Menjawab Yuklo Syafuk tertawa kecewa Sudah ku duga, katanya Kau tak mau mengampuni aku Pastilah kau menganggap aku ini tukang jagal yang kejam Tiada dua Orang partai Kim Gins yang coa mana ada yang baik Ha, ha Giete, coba aku menanya padamu Seumur menghitung, berapa orang sudah kau bunuh Yang kubunuh cuma orang-orang jahat Dan jumlahnya pasti lebih sedikit dari pendekar-pendekar yang mati di tanganmu Hebat, Giete ingin kau belum pernah memutuskan hidup Karena orang yang pernah mati di mati saya cuma satu dan dia bukan pendekar Yuklo mendelit kaget Betulkah Syafuk tak pernah membunuh orang lain? HMMPH, kau mau aku percaya oh sehenu? Aku memang gemar mengoceh, tapi tak suka berbohong Memang serius, aku sadari itu makanya, aku tak sembarang-sembarang Pertama kali aku melepas sarung tangan adalah sewaktu suhu menyuruh aku melawan muridnya paling lama yang sama seriusnya Racun di tangan lebih jahat daripada mengarahkan itu Ia mati tiga hari setelah bencana Aku sendiri terluka dan harus sengsara selama tiga bulan Suhu merawat dan menyelamatkan jiwaku Tapi dari saat itu sampai sekarang saya tidak pernah dapat memaksaku melepas sarung tangan Udara! Gurumu bukan orang baik-baik Kau pun begitu juga Oh Syafuk tersenyum Lantaran aku diam di tempat begini Bukalah, kota ini dikuasai oleh Pandita Agung Di semua tempat ada metu-metu, tempat televisi ini Pandita Agung melarang anak buahnya bergaul dengan wanita Kami memang sama bekerja dengan mereka Aku bahkan bersahabat dengan salah satu orang Kepercayaan di sana, tapi tetap saja pendeta-pendeta asing itu tak dapat terpercaya sepenuhnya Aku tak berminat mendengar segala dongenganmu Berkatalah terus terang Kau tahu tidak di mana adanya G.M.O.I? Kalau kau tak tahu, guna apa aku buang waktu di sini? Justeru aku menemui engkau adalah untuk urusan G.M.O.I, di mana dia? Apakah dia selamat? Kabar mengenai aku tak begitu jelas, tetapi Rupanya engkau memang cuma mau mempermainkan aku saja Tuduh yuk lo kesal Tak ada guna aku berdiam di sini Lebih baik aku pergi pemuda itu beranjak keluar kamar G.M.O.I, Syafuk memanggil Sebelum kau pergi, aku ingin kepastianmu Apakah kau masih menganggap aku sebagai saudara atau tidak? Tidak yuk lo menjawab mantap Syafuk menghela nafas Kalau begitu aku tak dapat berbuat apa-apa Tapi kita telah melakukan upacara angkat saudara Ku harap diputus hubungan pun secara baik pula Sekarang pun aku siap memutuskan hubungan Tidak sekarang kata Syafuk Sebelum kita betul-betul menganggap tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal Ku harap kau mau melakukan satu tindakan bersama-sama dengan ku terlebih dahulu Aku tak dapat kau perintah semaumu tukas yuk lo ketus Aku pun tak ada maksud memerintah Aku mengajak, memohon kalau perlu, sebab pekerjaan ini tak dapat ku lakukan sendiri Maaf saja, aku tak ada niatan bekerja sama denganmu yuk lo dan langkah G.T.E, kau mau menolong cing-cing, bukan? Kau dan teman-teman yang merayu itu Yuk lo berhenti dan menghadap ke Syafuk dengan muka merah karena marah dan gemas Jadi kau tahu di mana G.M.O.I berada Sekarang kamu mau coba buat paksa aku melakukan kehendakmu? Sudah ku bilang, aku tak ada niatan paksa Aku cuma memohon bantuanmu Kalau aku menolongmu, apakah kau bisa jamin cing-cing pasti selamat? Aku belum dapat memastikan, tapi paling tidak kita bisa mencoba Baik, kau mau aku lakukan apa? Tanya yuk lo setelah memikir Aku mau minta bantuan dari semua golongan Partai Putih Makin banyak makin baik Kenapa semua? Mau diapakan? Mereka harus membantu kita G.M.O.I, kenapa begitu? Sebab kawanku dari kalangan Pandita itulah yang menangkapnya Cuma golongan Pandita, kenapa harus membuat repot banyak orang potong yuk lo? Golongan Pandita Agung bekerja sama dengan Kim Gin Siang Coapang Mereka tahu cing-cing telah membuat banyak korban bagi pihak Maka, untuk menyenangkan sekutunya, mereka menirahkan cing-cing kepada Kim Gin Siang Coapang Yuk lo diam Ia adalah nasib adik angkatnya yang telah jatuh tepat waktu tangan musuh debuyutannya Cing-cing, sekarang dia Dia sekarang ada di markas rahasia Kim Gin Siang Coapang Dan celakanya, aku Sendiri tak tahu di mana tempat itu berada Ketika cing bangun, dia berada di ranjang empuk yang besar Untuk sesaat dia lupa bagaimana dia datang untuk berada di sana Tapi itu tidak lama sebelum dia ingat apa yang terjadi sebelum Biksu Shualan Memberiku abadius dia berkata Dia turun dari tempat tidurnya Dia melihat bahwa dia berada di sebuah ruangan yang mewah Cing melihat sekeliling Bahkan kamarnya di Sai E tidak cocok dengan yang satu ini Itu besar dan lengkap Di satu sisi, ada lemari besar Ketika dia membukanya, dia menemukan gaun sutra Di bagian lain, ada meja dengan cermin di atasnya dan nomor dari make up Ada bahkan perhiasan mahal Jepit rambut geliok, berlian anting, kalung mutiara berkilau Dia bersiul kagum Tapi dia tidak menyentuh siapapun dari mereka Dia bertanya-tanya kamar siapa itu Itu bisa menjadi kamar putri untuk semua yang dia tahu Tapi kenapa dia dibawa kes ini? Cing berjalan melewati tira yang memisahkan kamar tidur ini dengan kamar lain Ini kali dia berjalan di semacam ruang belajar Di salah satu dinding ada lemari untuk langit-langit, penuh dengan buku Dia mengambil salah satunya, dan terkejut melihat itu Itu adalah jenis seni sastra yang langka Tak satu pun dari buku-buku ini lebih rendah dalam kualitas Di bagian lain ruangan, ada meja tulis besar, lengkap dengan kertas dan tinta dengan kualitas terbaik Di tengah ruangan ada Meja batu biru Dia tidak tahu terbuat dari jenis batu apa Dinding lain dilapisi dengan lukisan pemandangan yang indah Mereka dicat rinci dengan orang-orang kecil, rumah, gunung, hewan, rumput Cing mengagumi melukis dalam waktu yang cukup lama Kemudian dia melihat dua dinding di seberang tirai Dia memasuki salah satunya Dia di ruangan yang jauh lebih kecil Tidak ada perabotan Hanya kolam persegi dengan air transparan Akan menyenangkan untuk mandi di sana ketika dia selesai melihat sekeliling Dia berjalan kembali ke ruang kerja, menyeberangi ruangan untuk membuka tirai lainnya Ini kali dia menginjakan kaki di tras Tidak memiliki dinding, tetapi pagar yang dipahat dengan indah mengelilinginya Persis seperti sangkar burung Dia mengintip melalui pagar Turun di bawahnya ada air jernih beriak dengan ikan-ikan kecil berhamburan di dalamnya Tampaknya tras berada tepat di atas kolam Air memantulkan bayangan matahari Di seberang kolam ada taman yang indah, dibatasi oleh tembok batu yang tinggi Bagaimana tinggi, Ching tidak bisa melihat Atap teras menyembunyikannya Ching berdiri di teras, di mana ada meja pendek dengan kursi Di atasnya Adalah harpa yang terbuat dari kayu naga yang elegan Dia membelai ukiran itu Dia memilih salah satu string Suara jernih bergemas sampai menghilang dalam jarak Ching dibesarkan di sebuah kastil di mana dia diajari semua jenis seni dan literatur Dia sering menemukan benda seni langka, sulit untuk dibandingkan dengan yang lain hal-hal Tapi baru kali ini dia menemukan instrumen yang menghasilkan seperti itu cantik suara Dia lupa dirinya Dia tidak bisa menahan dorongan untuk memainkan lagu di naga kecapi kayu Tanpa pikir panjang, dia memainkan lagu yang merdu Dia melayang di dalamnya Dia tidak lagi memperhatikan sekelilingnya Ketika dia selesai bermain, dia menyadari beberapa orang yang berdiri di belakangnya Dia diperingatkan sekaligus Tetapi ketika dia melihat bahwa mereka hanya pelayan bersamanya makanan, dia bersorak Waktu yang tepat Aku lapar, dan kamu membawakanku makanan Bagaimana baik dari Anda? Makanan diletakkan di atas meja biru di kamar tidur Dia melahapnya Ketika dia sedang makan, dia bertanya kepada seorang pelayan Bagaimana kamu masuk? Saya tidak melihat apa-apa Pintu Apakah ada ruangan lain yang tidak saya ketahui? Ching tidak mendapatkan jawaban apapun Jadi para pelayan tidak akan memberitahunya Terus, dia bisa melihat kemana mereka pergi Kemudian dia akan menemukan pintunya Bolehkah saya bertanya siapa tuanmu yang telah berbaik hati mengundang saya ke sini sekali lagi? Tidak ada jawaban Para pelayan hanya berdiri, menghadap ke depan Ching punya penasaran Hei kau dia menunjuk satu Biarkan aku melihat lidahmu yang dia tunjuk Bingung dengan permintaan aneh itu Percepat Ching berteriak, menggebrak meja Pelayan itu melompat, lalu padam lidahnya Jadi kamu memang punya lidah? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Ching melebarkan matanya, tapi tetap tidak ada yang merespon Baiklah kalau begitu, aku akan memotong Lidahmu mati untukmu Dia menyentuh kakinya di mana dia digunakan untuk menyimpan belati Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka Tapi senjata itu tidak ada di sini Di mana pedangku dia mulai panik Di mana kamu menyembunyikannya? Salah satu pelayan memberi tanda anal kepada yang lain Mereka melanjutkan untuk meninggalkan Ching Ching tentu saja tidak tinggal diam Dia memblokir salah satu dari mereka Tetapi pelayan itu berhasil menghindarinya Semua orang bubar ke arah yang berbeda Sebelum Ching bisa melakukan apa saja Dia ditinggalkan sendirian di kamar Bingung, Ching berdiri di sana selama beberapa saat Ketika dia kembali, dia marah Dia segera mencari kemungkinan tempat yang mungkin dimiliki para pelayan hilang Tetapi setelah beberapa saat Ketika dia masih tidak dapat menemukan jalan rahasia Dia gelisah Dia melemparkan piring dan mangkuk Dia mengutuk terus-menerus Tapi tidak satu diperhatikan Hei, kamu, cuan rumah Kembalikan barang-barangku Dimana kamu takut untuk menunjukkan sendiri teriaknya Kemarilah jika kau berani Tidak ada yang menjawab Dinding tebal menutupi suaranya Tapi Ching yakin Siapapun yang menahannya di sini Bisa mendengar setiap kata yang dia katakan entah bagaimana Baiklah dia berteriak Tidak mungkin aku membiarkan diriku dikurung oleh musuh yang pengecut Ini adalah penghinaan Aku lebih baik mati Dia mengambil sepotong mangkuk Dia memegangnya di tangannya Kemudian tubuhnya merosot ke lantai Saat tubuhnya jatuh dengan suara Bagian dari dinding terbuka Dua penjaga dengan pedang di pinggul mereka masuk Dia pingsan Apakah dia sudah mati? Tanya salah satu temannya Bocah ini? Mati semudah itu? Ku rasa tidak jawab temannya Ia datang Lebih dekat dan memeriksa Ching Tapi ketika dia melihat darah di sudut Ching semulut Dia menjadi khawatir tetap Wah, ku rasa dia benar-benar memakannya Yah, cepatlah Kita mungkin masih bisa menyelamatkannya Mereka memaksa mulutnya terbuka untuk mengeluarkan potongan mangkuk dari tenggorokannya Tetapi tiba-tiba mereka terlempar dengan pipi menyala karena tamparan Akhirnya, aku tahu jalan keluarnya Ching duduk Kamu benar-benar idiot Dia tertawa, tapi berhenti ketika dia melihat seragam mereka Tui, anggota Geng pasangan ular emas perat Jadi apa tempat ini? Sarang Anda, saya kira? Bagus, saya tidak perlu membuang waktu saya mencarinya Di mana tuanmu? Memberi tahu dia untuk keluar dan menemuiku Kamu pikir kamu siapa? Memerintah tuan kami kata salah satu penjaga Jika kamu tidak mau menelponnya, aku akan mencarinya sendiri Jawab Ching Dia pindah ke jalan lintas yang terbuka Para penjaga menghalangi jalannya Minggir Ching mendorongnya mundur dua langkah Penjaga itu menjadi marah Dia ingin membalasnya, tetapi temannya menghentikannya Cuan Muda berkata, kita tidak boleh menyakitinya Ching berhenti di tengah langkah Cuan Muda mana yang kamu bicarakan dia diminta? Cuan Muda pertama Wajah Ching memerah Chang Hao Lagi pula apa yang dia inginkan? Dia bergegas keluar Tetapi dia diblokir lagi Cuan Muda memerintahkan untuk menjaga tawanan itu Kalau begitu coba hentikan aku Dia bergerak untuk memukul penjaga Tapi tiba-tiba tubuhnya gangren dan tidak bisa bergerak Seseorang memukul titik sarafnya dari belakang Bocah kecil Dengan care ini dia akan menjadi gadis yang baik Kata penjaga lainnya dengan tidak sabar Ching heran mendapati dirinya dipukul semudah itu Lebih heran lagi ketika dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melepaskan aliran darahnya Kekuatan batinnya Telah lenyap sama sekali Sekarang kamu duduk dengan baik di sini Pada tengah malam kamu akan dibebaskan Ayo kita tinggalkan di akata yang lain Ching ditinggalkan sendirian Dia tidak bisa melakukan apa-apa Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara Karena otot bicaranya lumpuh Dia berulang kali mencoba membebaskan dirinya Tapi tidak bisa akhirnya dia menyerah dan teridur Keesokan harinya Ketika para pelayan membawakan makanannya Dia tidak lagi kesal Dia hanya duduk dan membaca buku Ketika di malam hari Makanan dibawa lagi Dia masih tidak bergerak Dia curiga Makanan itu dibius oleh beberapa racun Yang kekuatan batin yang terkuras Dia memutuskan untuk tidak makan apapun Yang disajikan oleh tuan rumahnya Tujuh hari Ching menolak makan Tidak peduli bagaimana mereka memohon padanya Dia menolak Dia menjadi lebih tipis dan pucat Tapi bukan karena dia kelaparan Setiap hari dia makan dengan baik Ikan-ikan di kolam itu banyak untuk makanan Dan bahkan tidak enak rasanya Dan bahkan tidak enak rasanya jika dipanggang tanpa bumbu apapun Dia kurus dan pucat karena dia tidak suka hidup dalam sangkar Tapi tuan rumah tidak tahu itu Tujuh rumah khawatir melihat perubahan yang nyata dalam kondisi Ching Pada hari kedelapan Empat pelayan membawa tiga nampan makanan Meletakkannya di atas meja Dan menghadap Ching Semuanya menangis Tolong, Nona Makanlah sedikit saja Mereka memohon Akulah yang tidak makan Apa yang kamu khawatirkan Ching berkata tanpa menoleh dari bukunya Hapus saja semua ini Aku kehilangan nafsu makan Tiba-tiba salah satu pelayan meraung Memeluk kakinya Nona, tolong Saya mohon Makanlah sesendokpun Apakah kamu marah? Berhentilah menangis Pergi Ching sama sekali tidak tersentuh Dia yakin ini hanya tipuan sehingga dia akan makan makanan beracun itu Tapi kemudian dua penjaga dari hari lain datang Mereka lebih ketakutan dan wajah mereka pucat Bahkan lebih pucat ketika mereka melihat makanan tidak tersentuh Mereka tampak satu sama lain dengan mata melebar Elia itu Ching merasakan ada sesuatu yang salah Dia bertanya, mengerutkan kening, apa yang terjadi? Kau bertingkah seperti ada yang memenggal kepalanya atau semacamnya Jadi kamu sudah tahu salah satu dari mereka berkata Tahu tentang apa Ching semakin bingung Kami, kami diperintahkan untuk melayani Anda Kami bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda Jika sesuatu terjadi padamu, bukan hanya kepala kami yang jatuh ke tanah, kami Keluarga juga akan mendapat bagiannya, kata mereka berebutan Itu konyol Siapa yang mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Para pelayan terdiam Hei, aku bertanya padamu, siapa yang mengatakan hal-hal mengerikan itu tuan muda pertama? Dia lagi diam mengerut tuh Apa yang dia inginkan dariku? Habiskan semua milikku kekuatan Bunuh aku? Mengapa melalui semua masalah ini? Katakan padanya, aku tidak menginginkannya jasa Jadi para pelayan hanya bisa meninggalkan Ching Sore itu, Ching sedang memancing dengan pancing sederhana yang dia buat sendiri Ketika seseorang datang dengan seorang pelayan Melihat mereka datang, Ching menyembunyikan peralatan memancingnya dan bertindak seperti sedang mengamati ikan yang berenang Nona, ini hadiah untukmu Letakkan saja di atas meja Ching berkata, tidak tertarik Setelah kamu lihat hadiahnya, ada pesan dari tuan Tanparlah dia mengambil kain merah yang menutupi hadiah di atas nampan Sekali dalam melihatnya, dia menoleh Wajahnya berubah dari merah menjadi putih dan punggung Dia tidak bisa berbicara untuk sesaat Pesan apa katanya akhirnya? Suaranya lembut, bergetar Dia berkata, kali ini kamu mendapatkan lengan Lain kali, itu akan menjadi kepala utusan itu mendorong pelayan itu ke depan Kemudian Ching menyadari bahwa pelayan itu telah kehilangan Lengan, sekarang dia tahu bahwa Chang Ho menggunakan orang lain untuk memaksanya Dan dia tidak mengertak Apa yang tuanmu inginkan dariku dia berteriak? Tidak banyak Hanya untuk menjaga kesehatanmu Dan makan, tentu saja Makan-makanan beracun dia cemberut Tidak bisakah dia memikirkan Caroline untuk meracuni saya? Betapa sulitnya hanya untuk meniup pasir pengusir sukma melalui ventilasi Kenapa harus ada di makanan? Maafkan saya karena berbicara dengan bebas Kata pelayan bertangan satu itu Tapi kamu salah paham Saya bertanggung jawab untuk semua layanan, makanan, pakaian, semuanya Saya awasi masakannya, saya bawa sendiri Tidak ada yang bisa memasukkan racun ke dalamnya tanpa saya penuh harti Cuan muda bahkan berkata Jika Nonali terluka dengan care apapun Dapatkan sakit kepala atau ruam Bahwa dia tidak akan memaafkan kita Dia memotong lenganmu Dan kamu masih mebelanya suaranya keras Tapi terdengar lebih kagum daripada marah Jika itu bukan racun dalam makanan tempoh hari Mengapa apakah saya sangat lemah Dan tidak bisa menggunakan kekuatan batin saya? Kami hanya orang rendahan Kami tidak tahu apa-apa tentang itu Cing mengerutkan kening Jadi bagaimana dia kehilangan kekuatan batinnya? Dia harus membereskan ini segera dengan Changhou Melihat gadis itu tidak marah lagi Utusan itu bertepuk tangan Dari sisi lain, selusin pelayan masuk Membawa segala macam makanan Nona, silakan Kata utusan itu Cing bahkan tidak melirik Dia datang dan duduk di kursi Bertingkah seperti ratu Katakan pada tuanmu Kalau mau menjamu orang Jangan setengah-setengah If dia benar-benar bersungguh-sungguh Dia harus datang ke sini sendiri dan melayani tamunya Semua pelayan melebarkan mati mereka karena terkejut Cuan muda mereka Melayani anak nakal ini Tidak mungkin Kenapa kamu masih berdiri di sana Cing berteriak Pergi beritahu tuanmu Nah, jika Anda ingin mengundangnya makan malam Nona Siapa yang mengundang bentak Cing? Sudah ku bilang, aku ingin dia menungguku Kalau tidak, kamu bisa membawa semua makanan ini kembali ke dapur Utusan itu menyadari Bahwa Cing bermaksud mempermalukan cuan mereka Jika mereka cuan tidak melakukan apa yang dia inginkan Maka dia tidak bisa menyalahkannya jika dia tidak makan salah satu Singkatnya, Nonali menolak niat baik tuannya Pada pemikiran itu, dia dengan cepat bertindak Dia menarik pedangnya dan meletakkannya di leher pelayan Guru berkata, jika kamu membangkang, maka aku memenggal kepalanya Kemudian dia menunggu untuk melihat apakah Cing akan berubah pikiran Tapi Cing tidak bergerak Kasihan hamba dan egonya berperang di dalam hatinya Jika dia menurut, itu berarti tidak menyerah pada ancaman Changhou Dan gadis ini tidak seperti menyerah pada siapapun Setelah memberi tamu cukup waktu, utusan itu mengangkat pedangnya untuk memotong kepala pelayan Cing melirik sedikit Dari sudut matanya, dia bisa melihat ketidakberdayaan pelayan itu Pedang itu berkelebat saat bergerak Tahan dua suara berteriak pada saat bersamaan Cing menoleh untuk melihat dari mana suara lain itu berasal Suara yang menenggelamkannya memiliki Changhou berdiri di sana, gagah berwibawa Semua orang kecuali Cing memberi hormat saat dia masuk ke kamar mereka Misli benar Kalau mau mengundang orang memang tidak boleh setengah-setengah Changhou menuangkan anggur ke dalam cangkir Ini, rotiku untukmu Bagaimana saya tahu nomor anggurnya atau diracuni Cing menoleh Kalau begitu biarkan aku Itu trik lama bentaknya Tentu saja kamu bisa meminumnya terlebih dahulu Kamu sudah mengambil penawarnya Apakah kamu lebih mempercayai ini? Changhou menunjuk ke meja tempat sepasang sumpit masih terbungkus sutra Ketika dia membuka bungkusnya Cing melihat bahwa sumpit terbuat dari perak Semua orang di dunia persilatan tahu bahwa perak bereaksi dengan racun Sekarang kamu memberiku sumpit perak Aku lebih curiga, dia bangkit Kakek pernah berkata Setidaknya 400 jenis racun tidak bereaksi dengan perak Beberapa racun bereaksi hanya setelah dicampur dengan air liur Beberapa jenis tidak berbahaya dengan sendirinya Tapi, jika Anda memakannya bersama dengan obat lain Maka itu menjadi racun yang tidak dapat disembuhkan Cing berbicara seperti ahli racun Nonali, Anda tidak mempercayai saya Saya bisa mengerti itu Kami berdiri di seberang sisi Tapi apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku? Aku tidak ingin tidak mempercayai mu Tapi bukannya aku tidak punya alasan untuk itu Sejak saya tiba di sini Saya merasa kekuatan saya telah terkuras habis pada saya Jadi jika tidak karena Anda memasukkan racun ke dalam makanan saya Ada penjelasan apa lagi? Anda dapat menempatkan jenis racun lain yang saya tahu Kekuatanmu menghilang itu bukan karena aku Tapi ada semacam racun Tibet disebut Saya rasa saya tidak perlu menyebutkan nama Para biksu sialan itu Awas kalau nanti ku bertemu dia mendesis Jadi, nona, apakah Anda menerima undangan saya sekarang? Orang jahat biasanya lidahnya Li Qin Qing tetap tidak mau menyerah Chang Hong tidak tampak sedikit pun terganggu oleh tindakannya Dia bahkan tersenyum dan berkata Cucu perempuan Yok Ong Foa tentu saja lebih tahu tentang racun dan obat-obatan daripada aku yang bodoh Saya tidak berani menunjukkan kebodohan saya dengan apapun bukti Saya hanya bisa menjamin dengan kata-kata saya bahwa tidak ada racun dalam makanan ini Oke, aku percaya padamu Nonali duduk dan mengambil sumpit perak Sebenarnya Chang Hong kehabisan trik untuk memujuk gadis itu agar mau makan Dia tidak berharap gadis itu tiba-tiba percaya apa yang dia katakan Ketika dia pulih dari terkejut Dia duduk untuk menemani tamunya Hei, siapa bilang kamu bisa duduk Qing menunjuk dengan sumpitnya Bukankah kamu harus menungguku? Para pelayan melebarkan mati mereka karena terkejut Bocah ini tidak punya sopan santun sama sekali Dia benar-benar ingin tuan mereka menunggunya Mereka yakin bahwa mereka meserakan kehilangan ketenangannya kali ini Tapi tebakan mereka salah Chang Hong ekspresi tidak berubah Dia berdiri di samping Qing Qing Dan menunggunya berikutnya memerintah Saat dia makan, Qing sibuk berpikir Apa yang bisa membuat Chang ini? Betapa marah dan bencinya dia sebagai gantinya Dia lebih suka anak laki-laki ini memarahinya Karena maka dia bisa memarahinya kembali Atau lebih tepatnya dalam membunuhnya Jadi dia tidak akan melakukannya berutang apapun kepada iblis ini Nona, apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan Anda? Chang Hong bertanya kapan dia melihat Qing berhenti makan M.M. Aku tidak suka makan tanpa hiburan Qing menyeringai Bagaimana dengan kamu melakukan sesuatu untukku? Lagu apa yang kamu suka? Aku akan memainkannya di harpa untukmu? Tidak Orang lain bisa memainkan musiknya sambil kamu menari mengikutinya Apa bukan hanya Chang Hong yang berteriak kaget Tapi pelayannya juga Sehat, bukan aku yang mau menjamu orang sampai tuntas kata Qing keras Tapi dia bersorak dalam hatinya Chang Hong pasti akan marah Baiklah, jawabannya membuat gadis itu tercengang Tapi saya bukan penari Saya harap Anda akan mengerti jika saya membuat beberapa kesalahan Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda Bahwa favorit saya adalah tarian gadis genit Wah, oke Aku akan mencoba yang terbaik Kata Chang Hong Seorang pelayan mengambil harpa dengan heran Dia begamu untuk memainkan sebuah lagu Chang Hong pindah tubuhnya seperti perempuan Namun tubuh gagahnya tidak lentur Gerakannya seperti patung kayu Seorang pelayan mengambil him dengan terheran-heran Ia mulai mainkan satu lagu Chang Hong mulai lenggak-lengguk lagak seorang darah Sayang sekali yang gagah itu tak begitu lues Tingkahnya jadi seperti boneka kayu yang kaku Pelayan-pelayan yang tadinya sungkan dan tidak tega pada tuannya mulai cekikikan Masing-masing tak dapat tahankan diri tidak ketawa Terpaksa mereka gigiti ujung baju supaya tak kentara Ching sudah tadi-tadi tergelak Seorang bawahan tak tahan lagi Cekikikan sampai duduk di tanah Chang Hong tidak marah Ia malah menari semakin semangat Lebih lucu jadinya Ching tertawa sampai sakit perutnya Keluar air matanya Tak dapat makan lagi dia Tapi puas Ketika lagu habis dan Chang Hong berhenti Serentak para bawahannya sadari mereka Gelak terhenti Mereka berdiri kaku dengan kepala tunduk merasa salah Mana tahu malah ganti kongcu mereka tertawa tewa girang Semakin terpesona mereka Baru kali ini Seng Tuan muda lapaskan tawa gembira segitu Nonali, Anda benar-benar pandai bersenang-senang Saya tidak pernah merasa begitu bersemangat dan senang Tapi aku sampai membuat terlalu banyak kesalahan Lain kali, kamu harus mengajariku Kata hai pemuda Ching mesem mendongkol Maksud mengerjai orang malah jadian orang Tapi gunda hati terpupus sedikit Ia menghela nafas putus asa Baru kali ini Limei Ching habis daya menghadapi orang Tapi kejadian hari itu tidak membuat hati si nona luluh Hari berikut masih juga Ia bikin nulah macam-macam yang bikin orang pusing kepala Namun Chang Hao Seperti tahu bagaimana menghadapi tingkahnya Kadang ia sendiri datang mengunjungi Kadang dibiarkannya Ching ngamuk-ngamuk sendiri Kini malah Ching yang habis akal menghadapi orang Lepas dari tempat ini tak mungkin Cari mati juga susah Akhirnya si nona menyadari Tak ada guna menyiksa diri Buat marah-marah butuh tenaga Akhirnya dia yang lelah Lantas mengapa tidak nikmati saja hidup di tempat mewah ini Meskipun sebenarnya aku mendongkol karena dikurung macamnya burung Lantaran ia tak banyak bertingkah lagi Maka si nona dapat juga berteman dengan para gadis yang melayaninya Dia paling akrab dengan alien yang alih buntung itu Karena merasa si gadis bercacat karena dia juga Maka ia menaruh perhatian lebih besar Dari alien juga ia dapat mengorek segala keterangan Mana tahu satu saat orang lepas Satu yakni lewat lorong-lorong batu yang gelap Bahkan seluruh bangunan terletak di antara lorong-lorong itu Ching tak berniat lari Ia pernah coba-coba cari jalan sendiri Kapan Chang Ho mengajak pelayaran di dalam taman seberang kamarnya Diam-diam si nona menghapalkan pintu rahasia yang pernah dilewati Tapi entah bagaimana caranya masuk Tahu-tahu ketika ratusan jerum halus menyambar Membuka salat hanya satu Tahu-tahu ketika ratusan jerum halus menyambar